hai hai ah ah ngapain sih itu ngisi ngisi air ini kan dia kagak bisa otomatis kalau jadi kalau habis harus diisi manual bro kamu kagak cape apa? cape lah bro mana gelosnya kecil banget lagi ada yang gedean dikit lah iya biar keliatan kerja bro tapi ada cara lain ga sih sebenernya? nah gua ada solusi lu punya mesin espresso water tanknya kecil cape ngisi bentar-bentar ngisi gua ada solusinya simak terus jangan di skip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aba ibet manusia sotoy tingkat dewa oke teman-teman seperti tadi yang saya ceritakan ntar kurutnya enak jadi kemarin banyak teman-teman yang nanya solusi mesin espresso yang water tanknya kecil biar ga capek ngisi-ngisi itu gimana seperti janji saya saya akan ulas harganya murah kalian pasti bisa bikin di rumah ini dia alatnya kalian pasti udah sering lihat ini alat yes ini alat pompa air galon ini kalian bisa dapat di marketplace atau di toko-toko terdekat jangan cari di material gak bakal dapet oke teman-teman jadi prinsipnya adalah saya melakukan sedikit modifikasi terhadap pompa ini supaya ketika air di tanki mesin espresso kita habis dia otomatis ngisi ya tapi kalau teman-teman gak mau pusing dengan modifikasi-modifikasi ini juga bisa dilakukan secara manual jadi kalau airnya habis tinggal pencet airnya keluar saya kasih contoh ya coba kita ada pinjem nah ini 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 kan saya sudah ada alatnya jadi ini alatnya hanya modifikasi seperti ini ya teman-teman ya ini dari pompa itu kasih selang yang sepanjangnya kira-kira sampai dengan mesin espresso kalian ya kan kemudian disini ada namanya pelampung sensor pelampung air jadi sifatnya kalau misalkan airnya itu penuh dia ke atas tep nah dia mematikan saklar sehingga pompa kita mati tapi kalau air berkurang seleng ya kan dia akan mengeluarkan air karena pompanya hidup saya kasih contoh ya ini kita kasih contoh dulu disini ini nah ini ada dua kabel kabel ini kita hubungkan ke pompa ini kita hubungkan ke pompa ini saya kasih contoh dulu ya seperti ini cerut 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 nah ini ini kalau saya sambungkan dia akan ngucur nih sus nah oke ini contoh ya saya sambungkan nah dia akan ngisi oke begitu dia penuh tat 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 nah pelampung ini keangkat pelampung yang keangkat tep mati oke nah bagaimana cara memodifikasinya oke simak terus saya akan bongkar ini alat sehingga teman-teman bisa memodifikasinya sendiri teman-teman hanya butuh peralatan-peralatan sederhana yang ada di rumah terutama kalau bisa sih ada solder ya nanti kita coba yuk kita simak sekarang kita bongkar ini nih tapi sebelum dibongkar kalau teman-teman tadi nggak mau ribet ini masih bisa dilakukan secara manual kita pencet nah dia nyala dia nyala dia keluar airnya matiin lagi tapi capek dong kalau misalkan kita harus seperti ini belum lagi kalau misalkan mesin ekstrasenya seperti mesin saya yang nggak ada indikatornya kita harus lihat ke dalam ada nggak ada nggak gitu udah penuh atau belum gitu kan oke sekarang kita bongkar yuk kita menuju lab abah ibet oke teman-teman kembali di lab abah ibet ruangan ini bisa menjadi multifungsi bisa jadi lab bisa jadi tempat tidur bisa jadi tempat nongkrong sekarang kita akan coba bongkar eh mesin ini tapi kemarin ada yang kasih saran dari teman-teman subscriber backdropnya agak di ini dong jangan polos banget nah kebetulan ada dari teman dari laser cut depok ngasih pinjem property tapi mudah-mudahan nggak diambil ya jadinya di belakang-belakang ini nah di samping ini juga ada property dari laser cut depok nanti kalian follow IG nya ya biar barangnya nggak diambil lagi oke teman-teman langsung kita bongkar kalau unboxing itu nge-review barang yang udah kita beli kalau ini namanya apa ya ya begitulah unbongkar unassembling nah jadi ini disini ada ada dua buah baut ya teman-teman tinggal buka aja cukup pakai obeng terserah obeng obeng plus ya obeng plus intinya dibuka seperti ini nah dalamnya seperti ini isinya simple aja sih rangkaiannya sudah apa hanya ada baterai dan rangkaian jadi intinya kita hanya akan membaipas sistem saklarnya dia jadi di rangkaian ini sudah ada saklarnya kalau kita pencet dia hidup untung keluar air kalau di pencet dia hidup kalau di pencet dia mati sekarang gimana caranya ketika si pelampung ini nah ini saya coba pasang lagi ya jadi kita hanya membutuhkan kabel kabelnya panjang kabelnya itu disesuaikan dengan jarak dari apa namanya galon dari galon kalian ke mesin espresso kalian tinggal disesuaikan kemudian dihubungkan seperti yang tadi saya sudah lihat videonya nah ini jadi kalau dia airnya habis dia akan nyala lampunya ya kalau dia ini gini nah cara modifikasinya gimana ini sudah saya modifikasi caranya itu hanya mengambil dari dua titik kabel oke jadi yang kita lihat disini adalah rangkaian dalamnya teman-teman gak usah khawatir dengan rangkaian yang ngejelimet ini fokusnya hanya kepada dinamo jadi dinamonya ini ada dua kaki dan dia ada plus ada minus ya kemudian disini ada baterai ya baterai pun ada plus ada minus intinya kita hanya menghubung singkatkan tegangan positif ke motor ya jadi disini sudah ada saya solder satu disini di salah satu kaki dinamonya ini kakinya adalah untuk yang tegangan negatif sorry ya yang tegangan negatif tegangan negatif yang ini biarin aja kemudian saya kasih kabel saya kasih contoh nanti ini akan saya shortkan ke gimana caranya ini mau dipararel dengan yang kabel hitam ini boleh oke atau kita cari jalurnya kalau disini saya dapat jalurnya itu disini ya nah ini dia nyala nah gitu ya oke nah ini nanti tinggal kita solder aja nih kesini ke kaki ini bentar ya saya solder dulu ya ya oke jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir dengan melihat rangkaian yang sebegini rumitnya intinya kita hanya ambil dua titik ini yaitu di titik salah satu titik eh dinamo jadi disini kalau kita lihat komponennya hanya ada dinamo baterai dan rangkaian rangkaiannya abaikan aja lah gak usah terlalu khawatir ngeliat wah rangkaiannya kecil-kecil banget biarin aja jadi intinya teman-teman hanya ambil tegangan negatifnya atau tegangan minusnya dari dinamo ini ini sebelah sini ya tegangan negatifnya kasih kabel kesini disolder kemudian kita tarik satu kabel lagi untuk ke negatifnya baterai ya negatifnya baterai ini tapi kalau misalkan kita mau solder ke kabelnya kan ribet ya kita tinggal cari jalurnya aja ini saya dapet jalurnya itu disini nih nah ini ketika ntar saya nyalain dulu ini kalau saya sold kan nah dia nyala dut 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 nah ini sekarang ini akan coba saya solder disininya ya hati-hati pengguna penyolderannya jangan sampai mesot ke yang lain karena ini baterainya cukup besar ya ampere nya jadi kalau mau aman dilepas aja dulu kemudian coba kita solder kalau temen-temen gak bisa nyolder ya coba bawa ke tukang service terus nah sudah tukt pastikan kuat kemudian kita pasang lagi baterainya ya tukt nah tukt 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 sudah selesai kalau mau ini kabelnya ini bisa sih dipasangin saklar lagi jadi kalau mau tutup toko biar lebih aman di kabelnya dilepas oke itu aja kemudian setelah itu kabelnya kita posisikan dia di tempat yang kira-kira aman kemudian ini diikat aja nih saya ikatnya pakai kawat aja sih diikat ke selangnya biar dia bisa ngikut dengan selang kabelnya itu setelah itu kita tutup kita tutup pluk pluk nah ini biarin dia agak kejepit begini ya nah masalah kemudian kita pasang bautnya oh bautnya masih nempel pluk 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 selesai prosesnya oke tadi bagian rangkaian elektroniknya sekarang bagian pelampungnya jadi ini namanya ee water level sensor ya water level sensor ini teman-teman bisa beli di marketplace ee cari aja marketplace ee water water level sensor nanti kalau ini saya coba kasih linknya di deskripsi ya jadi kalau saya bikinin saya ini pakai akrilik saya potong seperti ini teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran water tank teman-teman ya dibolongin pastikan posisinya itu dia nyemplung ke tempat airnya kemudian ini selang saya beli aja selang di toko akuarium kemudian dikasih karena saya kemarin nyari yang pipa L nya gak nemu saya belinya yang T tapi atasnya saya tutup ini saya tutup pakai lem lilin aja jadi supaya tidak ada tekukan di selangnya ini nanti ini selangnya itu di seperti ini kemudian ininya ditaruh di atas tanki seperti ini nanti baru kabelnya ini kita hubungkan kepada yang kabel merah tadi kabelnya bebas ya warnanya gak mesti merah gak mesti kuning oke sekarang kita langsung coba ke mesin ayo sekarang kita coba pasang dan tes ya tadi udah dibahas semuanya ya mengenai jeruannya cara masangnya kemudian kelebihan kekurangannya udah bahas belum ya tadi ya belum ya kita pasang dulu aja nanti baru kita bahas masangnya gampang banget tinggal colok begini masukin ke galon aduh copot ininya jangan dilepas ya tutup ininya karena dia sebagai penguat sebagai penguat pluk pluk nah gitu ya oke kemudian ininya kita cuci dulu nih jatuh tadi tunggu ya oke sekarang udah saya bersihkan tadi pastikan ini selalu bersih ya karena ini selalu bersentuhan dengan air yang kita pakai di mesin sekarang kita pasang pelampungnya ini di atas tanki airnya oke kabelnya jangan dipasang dulu karena kalau kalau kondisi kayak begini pasti pompanya langsung nyala kita pasang dulu pasang di posisi kira-kira mana enaknya aja ya oke setelah ini baru kita sambung kabelnya ini kalau mau lebih kerennya lagi sih sebenarnya pakai konektor atau disaklarin lagi jadi bisa auto manual nah ini saya pasang oke dia belum oke sekarang sudah saya pasang kabelnya dan kondisi air ini memang tadinya sudah penuh jadi dia tidak terisi sekarang kita tes bagaimana cara kerjanya ya saya keluarkan aja air dari sini nah ini dia belum begitu air keluar nah ini dia menyala nih ini dia mempak nah dia mempak mati mempak mempak terus begitu saya matikan cetek dia otomatis mati gitu ya jadi begitu cara kerjanya airnya habis sedikit isi isi habis isi habis isi begitu terus ya nah teman-teman alat ini bisa di charge pakai baterai karena dia pakai baterai otomatis dia bisa di charge charge-nya cukup menggunakan charger handphone biasa tapi yang type-c ya oh sorry USB micro USB micro ya bukan type-c USB micro jadi kalau di charge nanti lampunya warna berwarna merah kalau udah penuh nanti mati kemudian untuk teman-teman yang nggak mau ribet pengen punya tapi nggak ngerti nyolder-nyolder segala macem saya dapat linknya nanti saya kasih linknya teman-teman bisa tinggal beli sendiri gitu ya yang sudah jadi oke dari saya cukup sekian jangan lupa di share video ini karena saya yakin sekali banyak teman-teman kalian disana yang membutuhkan sistem ini sangat murah sangat simpel dan sangat fungsional cukup sekian dari saya jangan lupa share comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati